Hey guys, ini ada video viral di Indonesia, bahkan jadi sorotan orang-orang Malaysia, media Malaysia juga, perihal Aidilfitri yang lebih awal dilaksanakan oleh pengikut jamaah Masjid Awliya di Panggang Gunung Gido gitu. Tapi guys, kalau kita lihat dalam video ini pelan-pelan guys, ini gak semua warga di sana yang merayakan Aidilfitri ini ya. Tuh dalam video ini ada warga tuh yang sepertinya baru keluar kerja atau beraktivitas lainnya, yang gak ikut masuk ke dalam masjid tersebut. Itu tandanya, gak semua warga di sana yang mengikuti aliran jamaah Masjid Awliya tersebut guys. Bener kan? Pada Jumaat 5 April 2024 kemarin, jamaah Masjid Awliya menggelar sholat Aidilfitri di sejumlah lokasi, salah satunya di Panggang. Kita lihat dalam video ini. Nampak pelik, tetapi itulah realitinya apabila sebahagian umat Islam di daerah Panggang Gunung Gido di Jogjakat. Di sini guys, kita lihat ada komentar ya. Ini real loh kakak, saya orang Jawa saja terkejut siap teleponan Allah katanya. Padahal masap kami masih hari Rabu, insya Allah. Iya, insya Allah di Indonesia hari Rabu gitu guys. Rakyat-rakyat dekat Gunung Gido Jogjak dah raya hari ni. Sedangkan kita masih berpuasa. Aku tak sure diorang ikut kalender mana. Tapi sebenarnya diorang puasa lebih awal daripada kita. Dan diorang puasa 29 hari juga. So diorang raya hari ni. Dan benda ni bukan tahun ni je berlaku. Tahun lepas pun berlaku benda yang sama. Yang mana diorang raya dulu sebelum kita. So korang kalau nak raya cepat, aku rasa korang nak boleh pindah aku kat sana. Tidak pada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawalnya kapan? Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon ke si Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya hanya istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Bagaimana guys, kalian memiliki pendapat atau komentar terhadap wa ini guys? Jika teman-teman memiliki pendapat atau komentar, berikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih kerana menonton!